Hai bertemu lagi bersama saya di the gas channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kapankah gereja katolik ada di dunia pembahasannya Hai gereja katolik Roma atau sering disebut dengan gereja Roma katolik merupakan gereja perdana seperti kita ketahui pada abad pertama ada lima keuskupan yaitu keuskupan Roma keuskupan Konstantinopel keuskupan Antioquia keuskupan Yerusalem dan keuskupan Alexandria setelah kenaikan Yesus ke surga Kristen Katolik tersebar luas mulai dari Yerusalem Antioquia Alexandria Konstantinopel dan Roma ketika Kristen Katolik masuk ke wilayah kekaisaran Romawi muncul penganiayaan hebat terhadap jemaat sehingga pada masa kaisar Konstantinopel I pada tahun 313 setelah melalui berbagai penganiayaan pada tahun 380 kaisar Teodosius I menetapkan agama Katolik sebagai agama resmi kekaisaran Romawi kata Katolik ada dalam Alkitab ya kata Katolik dapat ditemukan dalam Alkitab bahasa Yunani tepatnya pada kisah para rasul 9 ayat 31 kata Katolik dalam bahasa Yunani disebut juga Katolikos Katolik memiliki arti universal atau keseluruhan atau lengkap dengan demikian gereja yang didirikan oleh Yesus merupakan milik seluruh dunia yang merangkul semua suku bangsa kaum dan bahasa selain itu kata Katolik berarti gereja yang setia pada seluruh kebenaran dan meneruskan firman Allah dengan utuh kata Katolik juga telah ada sejak zaman Santopoli Karpus atau murid rasul Yohanes untuk menjelaskan gereja yang utuh dalam meneruskan firman Allah dan ajaran para rasul pada tahun 107 atau abad kedua Santo Ignatius dari Antiochia menegaskan kembali pemakaian nama gereja gereja Katolik dalam suratnya kepada jemaat di Sirina Santo Ignatius dari Antiochia memberikan penegasan bahwa gereja Katolik adalah Kristen atau pengikut Yesus satu-satunya hal ini untuk membedakan Kristen Katolik dengan para heretik atau bidat atau aliran sesat yang juga mengaku Kristen seperti heresi do cetisme dan notisisme maka ciri khas dari Kristen Katolik adalah dipimpin oleh para uskup yang mengajarkan dokrin yang utuh sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dengan demikian kita mengetahui bahwa sejak abad pertama gereja Katolik Roma telah ada di kekaisaran Romawi namun tidak diakui sebagai agama negara sehingga muncul penganiayaan setelah ditetapkan sebagai agama resmi negara penganut agama Katolik yang berada di wilayah kekaisaran dapat menjalankan agamanya dengan bebas oleh sebab itu klaim bahwa Katolik bukan Kristen dari pihak non-Katolik tidak tepat lebih tepatnya Katolik sudah pasti Kristen tetapi Kristen belum tentu Katolik terima kasih terima kasih penjelasan pada kali ini jangan lupa dukung terus channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe dan juga berikan masukan untuk mengembangkan channel The Gias ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih